Pedang kilat membasmi iblis jilid sembilan. Tentu saja. Lan Moi, aku akan mengajarkan seluruh apa saja yang kumiliki kepadamu. Bukankah engkau ini calon istriku tersayang demikianlah? Mulai hari itu, Sumahok menjadi pembantu utama dari Siau Tek, menggantikan kedudukan Pong Chin. Semua perwira diperkenalkan kepadanya, bahkan seluruh pasukan yang jumlahnya tidak kurang dari 5.000 orang besarnya itu kini mengetahui bahwa Panglima Pong Chin telah tewas oleh matematik musuh, dan kini yang menjadi Panglima adalah seorang tokoh Kang Owi yang terkenal dengan julukan Tok Siau Kui, putra dari Kui Siau Giamong. Sumahokan yang terkenal sebagai datuk dari Kui Eng San, Bukit Bayangan Setan. Para perwira juga sudah diberitahu bahwa Panglima atau Komandan mereka adalah calon suamin Onaliwut Kiyoklan. Tentu saja kenyataan ini membuat mereka lebih tunduk dan hormat kepada Sumahok. Pemuda yang amat serdik ini pun dapat bertahan, mengekang gerahnya. Dia tahu bahwa Kiyoklan adalah seorang gadis yang berbeda dari gadis biasa. Ia seorang bekas puteri yang mempunyai harga diri amat tinggi. Dia tidak berani main-main dan tidak pernah dia mencoba untuk memujuk calon istrinya itu menyerahkan diri kepadanya. Dia akan bersabar sampai waktu setahun lewat, sampai mereka dinikahkan secara resmi. Dan Sumahok juga tidak tinggal diam sebagai pengganti Pong Chin. Dia bahkan mengajarkan ilmu silat tambahan kepada para perwira dan memerintahkan agar semua prajurit dilatih ilmu itu sehingga setiap orang prajurit merupakan tenaga yang tangguh. Selain itu, Sumahok juga memberi kabar kepada ayahnya yang menjadi gembira sekali mendengar puteranya menjadi calon adik ipar bekas Kaisar Changbu yang kini sedang berusaha untuk mendirikan kembali kerajaan Liusong yang sudah jatuh lima tahun yang lalu. Dengan senang hati dia pun menyatakan siap untuk membentuk, membuat Xiao Tek semakin gembira dan bersemangat. Kota Raja Nanking menjadi semakin ramai dan besar setelah kini menjadi kota raja dari kerajaan baru, yaitu dinasti Chi, 479-501, yang didirikan oleh Xiao Lui Kong yang kini menjadi kaisar pertama kerajaan Chi dengan nama kaisar Xiao Hian Ong. Berbeda dengan sikap kerajaan Liusong yang lebih condong memihak agama itu daripada agama Buddha sehingga kerajaan Liusong tidak mendapatkan dukungan dari agama Buddha yang memiliki banyak pengikut, kaisar Xiao Bian Ong membuka pintu lebar-lebar bagi kedua agama itu. Apalagi pada masa itu, kerajaan Wai di utara, yaitu kerajaan bangsa Toba atau Tartar yang dipimpin oleh kaisar Wai Taong, mengambil sikap memusuhi para Hwasyo, pendeta Buddha, yang dianggap sebagai orang-orang gasing. Banyak sekali Hwasyo yang dibunuh di kerajaan Wai yang dipengaruhi oleh para pengikut agama Tzu, dan banyak yang melarikan diri ke selatan, menyeberangi sungai Yang Che dan mengungsi ke daerah kerajaan baru Chi. Di selatan ini, agama Buddha berkembang dengan pesat, dan kebijaksanaan kaisar Xiao Bian Ong membuat permusuhan yang terjadi antara para pengikut agama Tzu dan pengikut agama Buddha tidak terbawa ke selatan. Di kerajaan ini, kedua pengikut agama itu dihargai dan dihormati, penyebaran agama mereka diterima secara bebas oleh rakyat. Karena inilah, maka kota Raja Nanking nampak semakin meriah dan ramai. Keamanan jauh lebih baik daripada di utara, dan suasana aman ini tentu saja menumbuhkan perdagangan. Pedagang keluar masuk kota Raja Nanking dan tentu saja akibatnya banyak dibangun ruang-rumah penginapan dan rumah-rumah makan yang besar dan yang setiap hari penuh dengan tamu. Pasukan keamanan kota Raja Nanking juga terkenal dengan jagoan-jagoan istana yang liai, dan yang selalu melakukan perondaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kota raja itu. Tidak ada penjahat berani banyak lagak di kota raja ini, dan suasana yang terjamin keamanannya itulah yang membuat para pedagang menjadi semakin bersemangat melakukan perdagangan dan suasana di kota ini nampak meriah dan gembira. Apalagi golongan penjahat kecil, bahkan para tokoh Kang Ong, baik golongan hitam atau putih, baik para penjahat maupun pendekar, tidak ada yang berani melakukan kejahatan secara berterang di kota Raja Nanking. Kaisar Xiao Bian Ong adalah seorang kaisar yang bijaksana dan pandai, tidak seperti bekas kaisar Kang Bu dari kerajaan Li Usang yang hanya mementingkan kesenangan diri pribadi belaka, kurang memperhatikan nasib rakyat jelata sehingga pemerintahannya dicengkeram oleh para pembesar yang korup. Para pembesar seperti itu, bukan hanya tidak memperhatikan nasib rakyat, bahkan lebih celaka lagi, sebaliknya daripada mengayomi rakyat, mereka bahkan menekan rakyat dengan berbagai care untuk memenuhi gudang harta mereka sendiri. Kalau bapaknya penjahat, bagaimana mengharapkan anaknya menjadi baik? Kalau para penjahat tinggi korup, bagaimana mungkin mengharapkan para penjahat rendahan akan bersikap jujur? Dan pembesar tinggi yang menjadi pengawas sendiri bertindak korup, bagaimana mungkin dia berani meindak hawahannya yang juga melakukan korup seperti dia sendiri, dalam ukuran lebih kecil? Kalau yang di atasan jujur, sudah, pasti yang di bawahan tidak berani curang karena yang di atasnya tentu akan menghantamnya. Kaisar Siobian Ong yang mengaku sebagai keturunan keluarga Siow yang besar yang terkenal sejak nenek moyang mereka yang bernama Siow Ho menjadi Perdana Menteri Kerajaan Han, tahun 206 sebelum Masihi 8 AD, maklum bahwa sebuah kerajaan baru akan kokoh kuat kalau mendapatkan dukungan rakyat jelata. Biarpun memiliki kekuatan pasukan yang besar dan kuat kalau tidak mendapat dukungan rakyat dan lebih lagi kalau sampai dibenci rakyat, maka kekuatan pasukan itu tidak akan banyak manfaatnya. Dan satu-satunya care untuk memperoleh dukungan rakyat hanyalah kalau pemerintah dapat mendatangkan kemakmuran bagi rakyat jelata. Kalau rakyat merasa puas dengan langkah yang diambil oleh pemerintah, kalau rakyat dapat memetik buah dari pohon tanaman pemerintah, kalau rakyat dapat ditingkatkan taraf hidupnya, maka rakyat tentu akan mencintai pemerintah dan akan membela mati-matian kalau pemerintah yang mendatangkan kebahagiaan itu sampai terancam oleh kekuasaan lain. Dan satu-satunya care untuk mendatangkan kemakmuran kepada rakyat jelata hanyalah dengan pembangunan dalam segala bidang memperluas lapangan pekerjaan, menjaga ketertiban dan keamanan sehingga rakyat dapat bekerja dengan gembira karena merasa aman dan tenteram, mengatur sedemikian rupa dengan segala kebijaksanaan agar setiap orang dari rakyat jelata terpenuhi semua kebutuhan pokok hidup mereka. Dan kalau para cerdik pandai, mereka yang memegang kemudi pemerintahan, terdiri dari orang-orang bijaksana yang tidak memetingkan diri sendiri, tidak melakukan korupsi, tidak menekan rakyat, maka cita-cita untuk memakmurkan kehidupan rakyat bukan sekedar menjadi slogan dan mimpi kosong belaka. Kaisar Syaobian Ong berusaha ke arah itu. Maka, tidaklah mengherankan apabila kini, setelah lima tahun dia mendirikan dinas Tici, kota Raja Nanking menjadi sebuah kota kerajaan yang besar, ramai dan perdagangan maju dalam segala bidang. Juga Kaisar Baru ini bersikap lunak terharap bekas para pejabat tinggi, para bangsawan, bahkan keluarga dari kerajaan Li Usang yang telah diajatuhkan. Dia tidak seperti penakluk-penakluk yang lain, yang seringkali melakukan pembersihan, membunuhi seluruh keluarga Raja yang ditaklukkan, bahkan membunuhi para pejabat tinggi kerajaan yang kalah karena takut kalau-kalau mereka akan mengadakan pembalasan dan pemerontakan. Hal ini mungkin karena memang masih ada hubungan keluarga antara keluarga Syaob dan keluarga Liu, yaitu keturunan Raja-Raja yang memerintah kerajaan Li Usang. Akan tetapi terutama sekali karena Kaisar Syaobian Ong ingin agar para cerdik pandai bekas pembesar kerajaan Li Usang, kini membantu pemerintahannya, dan melihat bahwa pemerintah yang baru jauh lebih baik daripada pemerintah kerajaan yang telah jatuh itu. Satu di antara keluarga bangsawan yang tidak dibasni, dihukum atau dibunuh oleh pemerintah yang baru adalah keluarga bangsawan Kuan yang telah turun-temurun menjadi bangsawan yang memegang jabatan penting dalam kerajaan Li Usang. Yang terakhir, ketika kerajaan Li Usang jatuh, Kuan Jin Kun memegang kedudukan tinggi, yaitu sebagai menteri kehudayaan. Kuan Tai Jin, pembesar Kuan, adalah seorang sastrawan dan seniman yang bijaksana dan lemah lembut. Karena dia seorang yang mencintai pekerjaannya, mencintai kebudayaan, maka dia sejak dahulu tidak pernah menjadi seorang pembesar yang korup dan sewenang-wenang seperti banyak pejabat lainnya. Dia tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi karena jabatannya mengurus kebudayaan, maka jabatannya sendiri tidak memberi banyak kesempatan kepadanya untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Biasanya, kesempatan yang membuat orang melakukan penyelewengan. Ketika kerajaan Li Usang jatuh, Kuan Tai Jin tidak mengajak keluarganya melarikan diri seperti banyak pembesar lainnya. Akan tetapi, dia pun tidak lalu menyerah kepada penguasa baru. Dia bukan seorang penghianat, bukan pula penakut. Kalau dia tidak mengikuti kaisarnya yang melarikan diri memungsi, hal itu bukan karena dia tidak setia kepada kerajaan Li Usang, Melainkan sudah hal suatu ketidakcocokan antara dia dan kaisar Chang Be Je, pernah dia memrotes kaisar dan para pejabat tinggi yang hanya tenggelam dalam kesenangan tanpa memperdulikan keadaan rakyat, bahkan lengah terhadap gejala pemberontakan yang timbul di mana-mana, akan tetapi protes ini bahkan membuat kaisar marah-marah kepadanya. Oleh karena itu, ketika kerajaan Li Usang jatuh, dia pun tinggal saja di rumah bersama keluarganya. Dia sama sekali tidak merasa takut, karena dia tidak pernah merasa bersalah. Kalau penguasa baru akan membunuhnya, dia pun sudah siap. Kuan Jin Kun mempunyai dua orang anak. Yang pertama adalah seorang putri bernama Kuan Hwe Eli, akan tetapi keluarga itu telah kehilangan putri ini sejak kurang lebih 30 tahun yang lalu. Sampai sekarang, keluarga itu belum pernah bertemu kembali dengan putri itu yang meninggalkan rumah. Kuan Tai Jain dan istrinya merasa prihatin bukan main, apalagi ketika mereka mendengar bahwa putri mereka itu kini telah menjadi seorang datuk di dunia Kang Ou. Anak kedua mereka seorang putra yang kini telah berusia 48 tahun dan telah menjadi seorang hakim di kota Bichiu, dan setelah pergantian pemerintahan, di kerajaan Chi dia pun masih tetap menjadi hakim, karena dia terkenal sebagai seorang hakim yang bijaksana dan adil sehingga pemerintah yang baru tetap mengangkat Kuan Hwe E.T.J.N. ini menjadi hakim di Bichiu. Kuan Jin Kun kini telah berusia 75 tahun, dan istrinya telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu ketika terjadi perang saudara. Ketika kerajaan Liu Song jatuh, wanita ini pun jatuh sakit karena kaget dan khawatir sehingga ia tidak sempat menyaksikan betapa semua kekhawatirannya bahwa keluarganya akan tertimpa malapetaka sebetulnya tidak terjadi. Suaminya tidak diganggu oleh penguasa baru bahkan Kaisar Xiao Biang Ong tadinya menunjukkan untuk tetap memegang jabatan lamanya. Akan tetapi, Kuan Jin Kun dengan hormat dan halus menolak, dengan alasan bahwa dia sudah terlalu tua untuk bekerja, apalagi semenjak ematian istrinya, dia sudah tidak mempunyai semangat lagi, dan hanya ingin menghabiskan sisa usianya untuk bersama di dan melepaskan diri dari semua ikatan keduniawian. Rumah gedung besar tempat tinggal Kuan Jin Kun kini nampak sepi. Yang tinggal di situ hanyalah kakek Kuan, ditemani dua orang selir yang kini sudah berusia enam puluhan tahun akan tetapi misih setia kepadanya, dan empat orang pembantu rumah tangga. Hanya kadang saja, beberapa bulan atau setidaknya setahun sekali, kalau Kuan Hwe Ewan dari Diciu bersama istri dan anak-anaknya datang berkunjung, rumah gedung itu menjadi ramai selebihnya, rumah itu selalu sunyi, hanya kadang terdengar bunyi yang kim, kecapi, yang dimainkan oleh seorang di antara selirnya. Pada suatu pagi yang cerah, dua orang wanita memasuki pekarangan ruang gedung tua yang sunyi itu. Mereka adalah dua orang wanita yang cantik, yang seorang berusia kurang lebih 23 tahun, wajahnya cantik jelita dengan mulut yang manis dan sikapnya penurut dan lembut. Ada pun wanita yang kedua nampaknya berusia beberapa tahun lebih tua akan tetapi belum ada 30 tahun, wajahnya juga cantik, pesolek dengan pakaian indah, mulutnya selalu tersenyum mengejek dan sikapnya anggun dan angkuh. Mereka ini adalah Chialing Aye, janda muda yang cantik itu bersama gurunya. Bimoli Kuan Hweli yang usianya sudah 50 tahun akan tetapi masih nampak muda dan cantik. Seorang wanita pelayan keluar dari pintu depan menyambut mereka. Suasana dalam rumah itu sudah jauh berbeda dengan ketika Kuan Hweli masih tinggal di situ sebagai seorang gadis. Tidak lagi seperti rumah bangsawan dengan pengawal dan pelayan yang berpakaian keren. Kini melihat suasana rumah itu, melihat pakaian pelayan wanita yang keluar menyambut, tiada bedanya dengan ramah orang biasa. Pelayan wanita itu membungkuk-bungkuk menanyakan keperluan kedua orang wanita cantik itu datang berkunjung. Jiwi Shokia, nona berdua, hendak mencari siapakah tanyanya dengan sikap hormat. Kuan Hweli tidak mengenal pelayan itu, tentu seorang pelayan baru. Dan memang, ketika ia meninggalkan rumah ini, hal itu telah lewat kurang lebih 30 tahun, dan ketika kerajaan Li Yusong jatuh, semua pelayan dari keluarga Kuan ikut pula lari mengungsi bersama banyak penduduk Nanking yang lain, meninggalkan keluarga majikan mereka. Aku ingin bertemu dengan Kuan Loya, Chuan Tua Kuan, kata Hweli, menahan getaran hatinya. Biarpun selama ini ia telah menguasai ilmu yang hebat, bahkan telah menjadi Datuk Kang Owi yang terkenal sekali, keras hati dan berwibawa, tidak urung hatinya tergetar ketika ia berada di rumah keluarga orang tuanya di mana ia dibesarkan, dan akan bertemu dengan ayah kandungnya. Ia sudah mendengar bahwa ibu kandungnya meninggal dunia ketika terjadi perang saudara dan bahwa kini yang tinggal di rumah itu tinggal ayahnya seorang diri. Ia tahu pula dari keterangan anak buahnya bahwa kakak tunggalnya kini masih menjadi hakim di Biciu. Maaf, Nona. Saya tidak berani mengganggu Loya, karena pada saat sepagi ini, Loya masih duduk bersama di dalam kamarnya dan tak seorang pun dari kami diperbolehkan mengganggunya. HW Eli teringat bahwa menurut keterangan para anak buahnya yang pernah ia utus melakukan penyelidikan, selain ayahnya, di situ masih tinggal dua orang selir ayahnya, atau ibu tirinya, akan tetapi seingatnya, ayahnya dahulu mempunyai empat orang selir dan ia tidak tahu selir yang mana yang sekarang masih menemani ayahnya tinggal di situ. Kalau begitu, panggilkan saja nyonya besar, katakan bahwa aku ingin bicara, katanya tak sabar. Baik, Nona. Silakan jiwi, kalian, menunggu di ruangan tamu. Pelayan itu mempersilahkan dua orang tamunya duduk di ruangan tamu yang berada di samping kiri. Dimoli Kuan HW Eli dan Ciali Ngaye memasuki ruangan tamu itu dan duduk di atas kursi-kursi yang bentuknya kran. Diam-diam Kuan HW Eli terharu melihat keadaan kamar itu. Semua perabotnya adalah perabot lama yang kini sudah mulai nampak tua dan butut. Ruangan itu, yang dahulu nampak mewah, kini kehilangan kemewahannya dan bahkan membayangkan keadaan yang bangkrut. Perabot yang semestinya minta ganti yang baru dipertahankan, ruangan itu memberi kesan yang tua dan buruk. Suara langkah kaki dengan sepatu diseret membuat kedua orang wanita itu menengok, memandang ke arah pintu sebelah dalam yang terbuka. Seorang wanita berusia enam puluhan tahun muncul di ambang pintu dan biarpun wanita itu sudah kelihatan tua sekali, namun HW Eli segera mengetalnya. Inilah ibu tirinya yang ketiga, yang dahulu ketika ia pergi, merupakan seorang wanita berusia tiga puluhan tahun yang selain cantik menarik, juga lincah dan genit. Namun, di antara para ibu tirinya, wanita inilah yang sikapnya paling amah dan akrab dan merupakan ibu tiri yang dahulu seperti sahabatnya sendiri. Ibu ketiga tanda seru kata HW Eli sambil mengamati wajah itu dan seruannya merupakan bisikan penuh keraguan. Akan tetapi, wanita tua itu terbelalak. Kuan HW Eli sudah pergi selama tiga puluh tahun, akan tetapi seolah-olah wajah cantik itu sama sekali tidak berubah, masih tetap seperti dahulu, tiga puluh tahun yang lalu. Kau, kau? HW Eli tanda tanya. Ah, tidak mungkin. HW Eli hanya lebih muda sepuluh tahun dariku, tentu sekarang telah menjadi seorang nenek. Ah, aku tahu. Engkau tentulah putrinya. Ya, engkau tentu anak dari HW Eli. Bagaimana ibumu sekarang, nak? Kenapa ia tidak ikut datang wanita itu dengan ramahnya menghampiri dan merangkul pundak HW Eli? Wanita ini tersenyum dan diam-diam ia merasa terharu. Wanita ini, biarpun sekarang sudah tua dan keluarganya jatuh miskin, masih tetap ramah dan beriang seperti dahulu. Pantas saja ayahnya masih mempertahankannya untuk menemanimu di situ. Ibu, akulah HW Eli katanya sambil merangkul selir ayahnya yang ketiga itu. Eh, haha tanda tanya wanita itu memegang kedua pundak HW Eli, mendorongnya ke belakang dan mengamati wajah yang cantik itu. Kau, kau memang tiada bedanya dengan HW Eli. Akan tetapi tidak mungkin. Engkau tentu sudah berusia lima puluhan tahun, dan engkau kelihatan seperti seorang gadis. Bagaimana mungkin engkau HW Eli sungguh, ibu? Aku adalah kuan HW Eli dan aku datang untuk menengok ayah. Bagaimana dengan ayah? Aku ingin sekali bertemu dengannya, HW Eli. Engkau benar-benar HW Eli? Kami sudah mendengar bahwa engkau menjadi seorang wanita sakti, akan tetapi, bagaimana mungkin engkau menjadi wanita yang selalu muda, tak pernah menjadi tua HW Eli tersenyum, merangkul inggang ibu Tiri yang dahulu menjadi amat akrab seperti sahabat baik dengannya. Ibu, mari kita temui ayah. Kamarnya masih yang dahulu, bukan? Oh, aku sampai lupa. Ibu, ini adalah Cia Lingaye, ia muridku. Lingaye, ini ibuku yang ketiga, engkau boleh memanggilnya bibi ketiga, Lingaye cepat membungkuk dan memberi hormat. Wanita tua itu memandang, terheran-heran. Kalau engkau benar-benar HW Eli sungguh luar biasa sekali. Engkau masih secantik dan semudah dahulu, dan engkau bahkan seperti kakak beradik saja dengan muridmu ini, Sudahlah, ibu, mari kita temui ayah, kata HW Eli dan ia menggandeng ibu tirinya keluar dari ruangan tamu dan masuk ke ruangan dalam. Ia masih ingat di mana letak kamar ayahnya, kamar besar yang tak jauh dari ruangan tengah. Setelah mereka berada di depan pintu kamar, ibu tirinya berbisik, HW Eli, biasanya, pada saat seperti ini, ayahmu masih bersama di di dalam kamarnya. Aku tidak berani mengganggunya, ibu, biarlah aku yang memanggil ayah, kalau HW Eli dan ia mengetuk daun pintu, lalu mengerahkan KHI Kang sehingga biar suaranya hanya lirih, namun suara itu menembus ke dalam kamar dan akan terdengar dengan jelas sekali oleh orang yang berada di dalam kamar. Ayah, aku Kuan HW Eli datang untuk menengok ayah hanya sekali HW Eli bicara dan terdengar suara kaget dari dalam. Suara HW Eli yang didorong kekuatan KHI Kang itu terdengar jelas sekali oleh kakek Kuan yang bersama di di dalam kamar. Tentu saja dia tersentak kaget mendengar kalimat itu. Ah! Dan dia pun turun dari atas pembaringan, menghampiri daun pintu kamar dan membukanya. Sekeras-kerasnya hati HW Eli, ia merasa seolah jantungnya diremas karena terharu melihat ayahnya kini telah menjadi seorang kakek tua renta. Biarpun dahulu, 30 tahun yang lalu, ayahnya juga hanya seorang laki-laki yang lemah dan tidak pernah mempelajari ilmu silat, namun ayahnya yang lemah lembut itu memiliki gairah hidup yang timbul karena jiwa seninya. Kini, hanya sepasang metu itu yang masih nampak hidup bersemangat, akan tetapi tubuhnya sudah lemah dan gemetaran. Ayah tanda seru HW Eli menubruk dan merangkul ayahnya. Ketika kedua lengannya merangkul, ia merasakan betapa kedua lengannya memeluk rangka, seolah tubuh itu hanyalah tulang-tulang terbungkus kulit saja. Namun, kedua tangan kurus itu masih membelainya. HW Eli, kau HW Eli. Engkau masih seperti dulu. Engkau masih HW Eli yang dahulu tiba-tiba tangannya memegang pundak HW Eli dan seperti yang dilakukan istrinya yang ketiga tadi, dia mendorong tubuh HW Eli dan mengamati wajah dan seluruh tubuh wanita itu dengan penuh keheranan. Akan tetapi, engkau masih begini muda. Padahal, usiamu tentu sudah ada 50 tahun sekarang sepasang metu yang masih indah itu basah air mata. Menangis merupakan kebiasaan kaum wanita. Biasanya, perasaan wanita amatlah halus dan pekat, dan hal ini membuat mereka emosional dan air mati mereka selalu siap untuk dicucurkan dalam tangis. Akan tetapi, dimolikuan HW Eli bukan wanita biasa lagi. Hatinya sudah mengeras dalam gemblengan pengalaman hidup yang serba keras dan pahit. Hatinya tidak lagi mudah tergerak dalam keharuan, apalagi tangis. Namun kini, hampir ia tidak dapat menahan untuk tidak terisak menangis dan hanya air matanya saja yang membasai pelupuk matanya dan ada sebutir dua air matu yang sempat meloncat keluar. Ayah, aku HW Eli, ayah. Berkat ilmu yang ku pelajari, aku dapat tetap awet muda seperti sekarang, HW Eli, ahaha. HW Eli tanda seru ayah itu merangkul, kemudian mereka keluar dari kamar itu, menuju ke ruangan tengah di mana mereka duduk dengan penuh kegembiraan. Kakekuan meneriaki para pembantunya dan memperkenalkan putrinya, lalu menyuruh mereka mempersiapkan pesta seadanya untuk merayakan pulangnya putri itu. Ayah, ini adalah Cia Ling Aie, muridku. Ling Aie, inilah ayahku, sekarang telah tua sekali, Ling Aie cepat memberi hormat kepada orang tua itu. Sejak tadi Kuan Jin Kun tiada hentinya mengamati wajah putrinya kemudian dia berkata, HW Eli, ketika kami mendengar berita bahwa engkau telah menjadi seorang tokoh dunia persilatan, dan kabar itu amat menggelisahkan hatiku karena engkau dikabarkan menjadi seorang datuk kengau yang berata iblis. Aku membayangkan bahwa engkau tentu kini menjadi seorang wanita setengah tua yang menakutkan. Akan tetapi, haha, kabar itu bohong semua. Mungkin disebar oleh mereka yang membenci keluarga kita. Engkau ternyata masih tetap HW Eli yang dahulu, dan engkau tidak seperti iblis, bahkan seperti seorang Dewi Kuan Jin Kun lalu menceritakan apa yang dialaminya sejak putrinya pergi meninggalkan rumah itu. Kaisar Siao Bian Ong dari kerajaan Chi yang baru ini cukup bijaksana, balikan aku harus mengakui dia lebih bijaksana dibandingkan kaisar yang lalu. Beliau juga menawarkan kedudukan lama kepadaku, akan tetapi aku sudah merasa terlalu tua untuk bekerja, HW Eli. Aku lebih suka menghabiskan sisa hidupku dengan mempelajari kitab-kitab agama dan bersamadi. Aku tidak bersemangat lagi untuk mencampuri urusan dunia yang penuh dengan pertentangan. Lalu sekarang ceritakan semua pengalamanmu setelah engkau pergi meninggalkan rumah ini, anakku, hening sejenak. Diam-diam Ling Aie juga ingin sekali mendengarkan karena selama ini, gurunya belum pernah menceritakan dengan jelas tentang latar belakang kehidupannya. Pada saat itu, selir kedua dari kakek itu memasuki ruangan itu. Tadi ia pergi berbelanja berbagai keperluan keluarga itu dan seperti juga selir ketiga, ia terheran-heran karena ia segera mengenali HW Eli. Segera ia pun ikut pula duduk di ruangan itu dan mereka semua kini menanti HW Eli menceritakan pengalamannya yang tentu akan menarik sekali. Ayah tentu masih ingat mengapa aku pergi meninggalkan rumah ini tanpa pamit setelah menghela nafas panjang HW Eli bertanya dan memandang kepada ayahnya dan kedua orang ibu tirinya. Ayahnya mengangguk dan dia pun menarik nafas panjang. Siapa yang akan dapat melupakan peristiwa itu? Gara-gara pangeran Matukeranjang itu. Gara-gara tunanganmu. Pangeran Tiaw San Ong, melakukan perbuatan yang memalukan itu, engkau menjadi marah dan malu, dan engkau pergi meninggalkan keluargamu tanpa pamit benar sekali, ayah. Gara-gara Tiaw San Ong maka aku menjadi seroang petualang, hatiku sakit bukan main. Tadinya aku berniat untuk mencari Tiaw San Ong yang sudah lolos dari sebagai seorang buta. Tekadku untuk membunuhnya karena ia telah menghancurkan kebahagiaan hatiku, telah menghianatiku, dan kami saling mencinta sejak remaja. Siapa kira dia melakukan perbuatan tak senonoh dengan selir kaisar? Dalam perantauanku, aku bertemu orang-orang pandai di dunia. Kang Ong, aku mempelajari ilmu silat dengan tekun karena ada satu tujuan, yaitu membunuh Tiaw San Ong ayahnya menjeleng kepala dan menghela nafas panjang. Eh eh, kenapa engkau menuruti nafsu amarah? Mengapa engkau meracuni hatimu sendiri dengan dendam sakit hati, anakku? Sekali kita membiarkan nafsu meraja lelah di hati, nama kita akan diperhamba dan nafsu akan menjadi pembimbing kita yang akan menyelewengkan jalan hidup kita. Kuan Hw Eli tersenyum simpul mendengar ucapan ayahnya, ia sudah kenyang dengan segala macam petuah dan nasihat ayahnya, bahkan sejak kecil sampai dewasa kepala dan hatinya sudah dijejali segala macam pelajaran tentang kebatinan dan agama. Akan tetapi semua itu lenyap tanpa bekas sejak hatinya hancur oleh perbuatan Tiaw San Ong ia tidak peduli lagi. Lebih-lebih setelah ia berguru kepada banyak datuk persilatan, tokoh-tokoh besar kaum sesat di dunia kengkau ia makin jauh meninggalkan segala yang berbawa pelajaran kebatinan itu. Kini ia mendengar selagi petuah ayahnya, dan betapa hambarnya semua itu ia maklum bahwa ia telah terlalu jauh tersesat, telah terlalu banyak perbuatan dilakukan tanpa memperhitungkan baik buruknya. Kalau perbuatannya dianggap kotor, maka kotoran itu telah sedemikian tebalnya sehingga kalau hanya setitik air pencuci berupa petuah dan pengetahuan kebatinan, tidak akan dapat membersihkannya. Bukannya ia tidak tahu bahwa ia telah menjadi seorang datuk sesat, ia tahu benar, tahu bahwa semua perbuatannya selama ini oleh umum dianggap jahat, berdosa dan sebagainya. Akan tetapi ia tidak mampu meninggalkannya, tidak dapat dan tidak mau. HW. Eli, apakah hengkau lalu berhasil membalas dendam sakit hatimu kepada pangeran Tiaw San Ong tanya ibu tirinya yang kedua? Wajah HW. Eli berubah muram dan iar menggeleng kepala. Berkali-kali aku mencobanya, akan tetapi Jahanam itu ternyata setelah menjadi buta, memiliki ilmu kepandayan yang hebat bukan main sehingga semua percobaanku gagal. Aku tidak pernah dapat menang dalam pertandingan melawannya. Dia memang lihai bukan main. Akan tetapi satu hal yang membuat hatiku bertambah sakit adalah kenyataan bahwa kalau aku menyerangnya dengan niat membunuh, sebaliknya dia yang selalu mengalahkan aku, tidak pernah mencoba untuk membunuhku, bahkan melukaiku pun belum pernah. Kasiancai tanda seru kakekuan berseru dengan suara pujian. Itu menandakan bahwa dia masih sayang kepadamu, atau setidaknya, dia telah menyesali perbuatannya sehingga tidak mau melukaimu, anakku. Engkau seharusnya berterima kasih karena ternyata pangeran yang telah kehilangan kedudukan dan telah menjadi buta matanya itu ternyata tidak buta hatinya, aku tidak peduli, ayah. Dan aku yakin bahwa dia melakukan itu sama sekali bukan karena dia mencintaku, karena aku telah memujuknya untuk hidup bersama akan tetapi dia selalu menolak. Tidak, dia sengaja memamerkan kepandainya untuk mengejek aku, membuat hatiku makin perih lagi. Akan tetapi sekarang aku merasa puas, ayah. Aku telah menemukan jalan untuk membuat dia menderita seperti aku, tanpa aku harus menyerangnya satu juruspun wanita cantik itu tertawa dan biarpun suara tawanya merdu, Namun ayahnya dan dua orang ibu tirinya bergidi karena dalam suara tawa itu terkandung sesuatu yang mengerikan. Siancai, semoga Tuhan akan menyadarkanmu, anakku. Dan setelah engkau pulang, kami harap engkau dan muridmu akan terus tinggal di sini. Engkau mau menemaniku ayahmu yang tidak akan lama lagi berada di dunia ini, bukan dalam suara itu terkandung permohonan. Kakek ini bukan mengeluarkan ucapan itu karena rasa ibah diri, melainkan mempunyai maksud lain. Dia menghendaki agar puterinya itu selalu dekat dengannya sehingga lambat launda akan mampu membersihkan hati puterinya dan menyadarkannya bahwa kera hidupnya yang lalu adalah suatu penyelewengan daripada kebenaran. Untuk sementara saja aku tinggal di sini, ayah. Aku pulang, pertama kali untuk menengok ayah dan terutama sekali aku ingin mencoba mengisi hidupku dengan keadaan yang baru. Aku ingin berdekatan lagi dengan istana. Mungkinkah itu, ayah? Mungkinkah aku dapat berdekatan dengan keluarga kaisar yang baru dan dapatkah ayah membantuku, seperti dahulu ketika aku masih gadis muda ayah, mana mungkin itu, anakku? Dahulu, ayahmu ini masih mempunyai kedudukan, apalagi ayahmu ini yang mengajarkan sastra kepada para pangeran dan putri istana. Sekarang aku tidak mempunyai hubungan apapun dengan istana, ayah tentu mempunyai kenalan pejabat di istana yang dapat membantu kami. Aku dan Ling Aie ingin bekerja di dalam istana Kaisar Siaubian Ong, akan tetapi, apa yang dapat kau kerjakan di istana Bimolikuan HW Eli menertawakan ayahnya. Ayah, dengan kepandaianku sekarang, aku dapat menjadi pelatih ilmu silat dari para pengawal wanita, Araw dapat menjadi pengawal permaisuri dan para putri, sedangkan Ling Aie dapat menjadi dayang atau pelindung para putri. Kalau perlu, kami bersedia diuji kepandain kami untuk meyakinkan hati Kaisar dan keluarganya, setelah dibujuk-bujuk, akhirnya kakek Wan Jin Kun menyanggupi dan karena dia memang mempunyai banyak kenalan di istana, yaitu para pembesar yang membutuhkan nasihatnya sebagai seorang sastrawan yang berpengalaman dengan urusan istana, maka dia pun berhasil. Kuan HW Eli yang biarpun usianya sudah 50 tahun masih nampak cantik itu diterima sebagai pelatih silat dan tugasnya melatih para pengawal istana, sedangkan Ling Aie diterima sebagai seorang pengawal permaisuri dan para putri. Guru dan murid ini dengan mudah lulus dalam ujian yang dilakukan komandan pasukan pengawal istana. Biarpun usianya sudah 59 tahun, akan tetapi Tiaw San Ong masih tegap dan tubuhnya kokoh kuat. Andai kata kedua matanya tidak buta, tentu dia akan mampu melakukan perjalanan cepat sekali. Bekas pangeran ini memiliki tingkat kepandayan yang tinggi. Akan tetapi, sepandai-pandainya dia, karena kedua matanya tidak mampu melihat, terpaksa dia melakukan perjalanan sambil merabah-rabah dengan tongkatnya dan perjalanan seperti ini tentu tidak dapat cepat. Belum lama dia berpisah dari muridnya, Kwa Bun Ho yang dia tugaskan untuk mencari putrinya, Tiaw Wihang, dan melihat keadaan kerajaan Cidik Nanking, baru kurang lebih dualis saja dia melakukan perjalanan, tiba-tiba dari depan datang dua orang wanita yang larinya cepat sekali dan mereka lewat dengan cepat seperti tidak memperdulikan orang buta yang berjalan dengan tongkat merabah-rabah jalan itu. Sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi, Diam Diam Tiaw San Ong terkejut karena dari gerakan lari dua orang itu, dia dapat mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Akan tetapi karena mereka hanya berpapasan di jalan, dia pun tidak memperdulikan lagi, tidak tahu bahwa dua orang wanita itu tiba-tiba berhenti berlari dan kini berdiri dan memandang kepadanya dari belakang. Mereka adalah Kuan Im Sian Li dan Hui Hong. Bibi, kenapa berhenti tanya Hui Kong? Kau lihat dia? Itulah laki-laki yang kumaksudkan, Hui Hong tertegun, memandang pria itu dari belakang. Tadi ketika berpapasan, ia tidak memperhatikan dan baru sekarang ia melihat betapa pria itu berjalan selangkah demi selangkah mempergunakan tongkatnya untuk merabah jalan. Seorang buta sekarang dia buta, dahulu tidak dan biarpun buta, dia lihai bukan main. Aku akan menyerangnya dan aku tahu bahwa aku bukan tandingannya. Kau bantu aku membunuh keparat Jahanam itu seperti yang telah kau janjikan dan setelah itu, aku akan membawamu kepada ayahmu. Tempatnya tidak jauh lagi dari sini, biarpun masih ragu karena harus mengeroyok seorang laki-laki tua yang buta, namun karena dijanjikan akan dipertemukan dengan ayahnya, Hui Hong mengangguk. Akan tetapi ia akan melihat dulu apakah benar-benar Kuan Im Sian Li tidak mampu mengalahkan laki-laki buta itu. Kalau ternyata wanita cantik itu mampu mengalahkan si buta sendiri, ia tidak akan mau membantunya. Kuan Im Sian Li segera meloncat dan mengejar laki-laki buta sambil mencabut pedangnya. Laki-laki yang buta metu dan hatinya, saat ini engkau akan mati di tanganku bentak Kuan Im Sian Li dan ia segera menyerang dengan pedangnya, menusuk dada pria itu dengan kuat dan cepat. Terangguk tanda seru Tiaw San Ong menggerakkan tongkatnya dan tusukan pedang itu tertangkis. Kuan Im Sian Li? BWS ini, aku mau bicara denganmu tidak perlu bicara lagi, mampuslah bentak Kuan Im Sian Li dan kini ia menyerang dengan sepenuh tenaga, mengeluarkan jurus-jurus maut. Terpaksa Tiaw San Ong melayaninya, karena dia maklum bahwa wanita bekas kekasihnya ketika masih menjadi dayang istana ini memiliki ilmu silat yang amat hebat. Dan dia tidak mungkin hanya menangkis saja karena hal itu amat berbahaya. Menghadapi seorang lawan sehebat Kuan Im Sian Li yang menjadi seorang datuk perselatan harus balas menyerang, kalau tidak, mungkin sekali dia akan roboh dan tewas. Tongkatnya bergerak cepat dan kini Kuan Im Sian Li mulai terdesak. Dia ingin mengalahkan wanita itu tanpa membunuhnya atau melukai berat, karena kalau dia melukai berat, hal itu akan membuat Tiaw menjadi semakin sakit hati kepadanya. Maka, Tiaw San Ong juga mengerahkan seluruh tenaganya dan terus menghimpit lawan, sinar tongkatnya bergulung-gulung dan tongkat itu bagaikan seekor naga yang bermain-main di angkasa, membuat sinar pedang Kuan Im Sian Li semakin menyempit. Melihat betapa wanita cantik itu benar-benar terdesak oleh si buta, barulah Hui Hang percaya betapa lihainya orang buta itu. Melihat jalannya pertandingan, ia tahu bahwa kalau dilanjutkan, wanita itu akan kalah. Ia pun mencabut siang kiam, sepasang pedang, dari punggungnya dan meloncat, terjun ke dalam medan perkelahian. Sepasang pedang menyambar-nyambar ganas. Terang-terang gak tanda seru Tiaw San Ong menangkis sepasang pedang itu dan dia terkejut sekali karena maklum bahwa yang datang membantu Kuan Im Sian Li ini memiliki ilmu pedang yang ganas dan tenaga yang cukup kuat. Kuan HW Li, kau kah ini seru Tiaw San Ong sambil memutar tongkatnya karena kini dua orang wanita itu menyerangnya dengan hebat. Akan tetapi karena tenaga kedua orang itu disatukan dalam suatu serangan yang berbareng, tangkisannya membuat dia terpaksa harus meloncat ke belakang. Tidak perlu bertanya, bersiaplah untuk mampus bentak pula Kuan Im Sian Li. Ia memang sudah mengambil keputusan untuk membunuh pria yang pernah membuatnya tergila-gila ini. Lebih baik bekas pangeran ini mati di tangannya daripada ia selalu merindukannya tanpa ada harapan sedikitpun pria yang dicintanya ini tidak mau menjadi teman hidupnya, maka lebih baik melihat dia mati. Kuan Im Sian Li memperhebat serangannya dan Hwi Hang juga mengerahkan tenaga karena ia tadi merasakan betapa kuatnya tangkisan tongkat itu yang membuat sepasang pedangnya terpental. Maklum bahwa bicara tidak ada gunanya terhadap Kuan Im Sian Li yang berhati keras, terpaksa Tiaw San Ong memutar tongkat memelah diri. Dia maklum bahwa orang yang membantu BWS ini itu bukan Kuan Hwi Ali. Pertama karena Kuan Hwi Ali masih mencintanya dan kedua karena Kuan Hwi Ali pasti tidak mau bekerja sama dengan saingannya itu. Dahulu pun ketika BWS ini datang menyerangnya, Kuan Hwi Ali muncul dan bahkan mengusir BWS ini. Hwi Hang bersungguh-sungguh membantu Kuan Im Sian Li BWS ini sehingga Tiaw San Ong mulai terdesak hebat. Dalam kemarahan dan sakit hatinya, Kuan Im Sian Li sudah melukai Tiaw San Ong pada pundak kirinya. Bajunya robek dan pundak itu berdarah. Maklum bahwa akhirnya dia akan meroboh dan tewas di tangan bekas kekasihnya itu, Tiaw San Ong melompat ke belakang, bukan untuk melarikan diri melainkan mencari kesempatan untuk bicara. BWS ini, engkau boleh mendedam kepadaku dan boleh membunuhku, akan tetapi sebelum aku mati, aku minta agar engkau tidak mengganggu Hwi Hang anakku. Ia tidak bersalah apa-apa, jangan engkau mengganggunya dan bebaskan Hwi Hang. Kuan Im Sian Li terkejut mendengar ucapan itu, maka tanpa menjawab, ia sudah meloncat ke depan dan memutar pedangnya menyerang dasyat. Tiaw San Ong menangkis, akan tetapi tangan kiri wanita itu menyambar dan mengenai dadanya. Plak tubuh bekas pangeran itu terjengkang, akan tetapi dia bergulingan menjauh, dikejar oleh Kuan Im Sian Li. Ketika wanita ini menggerakkan pedangnya untuk mengirim tusukan maut, dan Tiaw San Ong yang belum bangkit itu terancam bahaya maut, tiba-tiba nampak sinar pedang bergelebat menangkis dari samping. Teranggut tanda seru. Kau mengajakku membunuh ayahku sendiri bentak Hwi Hang dan kini ia menyerang Kuan Im Sian Li dengan marah. Kuan Im Sian Li menangkis dan melompat ke belakang, tertawa nyaring. Hei hei hei, aku memang amat membencinya. Aku ingin anaknya sendiri yang membunuhnya, hei hei.